Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa ba'du Kau muslimin wal muslimat rahimahkumullah Kita selaku warga negara Indonesia Tentunya di dalam memberikan santapan jasmani Mempunyai yang namanya makanan pokok Yang mana makanan pokok ini Yang sehari-hari kita sebut dengan nasi Seberapa banyak pun makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita Misalkan kita memasukkan basok satu mangkok Kita masukkan lagi yang namanya bubur kacang hijau satu mangkok Kita di dalam berbuka puasa Makan lontong, makan gorengan, dan lain sebagainya Kita masukkan ke dalam badan kita Tentunya sebanyak apapun yang kita masukkan Sebanyak apapun yang kita konsumsi Ini belum termasuk kepada yang namanya makan Itulah yang namanya disebut orang Indonesia Lalu ketika kita memakan yang namanya makanan pokok ini Yang berupa nasi Apakah hanya nasi saja yang kita makan Tentu saja tidak Ada menu-menu yang mendukungnya Yang tentunya kita persiapkan Mungkin di belakang saya ini terhampar Yang namanya kali ciliung Banyak sekali ikan Ini pun bisa kita jadikan santapan jasmani Ada juga yang senang sambal Disiapkan sambal Ada lalab-lalaban Ada tempe goreng, tahu goreng, dan lain sebagainya Yang mana semuanya mendukung daripada Makanan jasmani pokok tersebut Yaitu berupa nasi Lalu di dalam bulan Suci Ramadhan Yang namanya ibadah puasa ini adalah Merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam Yang namanya ibadah puasa ini adalah Pokok kita sebagai umat Islam Apakah di dalam bulan Suci Ramadhan ini Kita hanya mengerjakan ibadah puasa saja Ataukah tidak Sungguh sayang kalau kita hanya Mengambil modal kita saja Sungguh teramat rugi Kalau kita tidak memanfaatkan Waktu yang istimewa ini Dengan kita Memakan Dengan kita Menggali Yang namanya berbagai macam ibadah Selain daripada ibadah pokok tersebut Mana contohnya Contohnya seperti Misalkan kita Tadarus Contoh lain Misalkan kita Meningkatkan segala amal Ibadah berupa Solat-solat sunatnya Contoh lain Kita tingkatkan sodakoh kita Contoh lain pula kita Saling tolong menolong Di dalam kebaikan Yang mana tentunya Perintah ibadah puasa ini Tidak lain Adalah menjadikan Pra karakter Ataupun pribadi Muslim wal muslimah Menjadi pribadi Yang bertakwa Kau muslimin Wal muslimat Rahimakumullah Kalau memang seorang muslimin Wal muslimat Sudah menjadi Ataupun mendapatkan Predikat yang bertakwa Maka tentunya Apapun yang akan Dia harapkan Apapun yang dia inginkan Apapun yang akan Dia cita-citakan Semuanya akan Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk surga Sekalipun Yang mana menjadi Tujuan Daripada seorang Muslim dan muslimat Mudah-mudahan Di dalam bulan Sucyur Ramadan ini Kita bisa mengambil Hikmah Dan bisa meningkatkan Segala amal Ibadah kita Baik sifatnya Hablumin Allah Maupun Hablumin Anas Yang mana Insya Allah Nanti kita akan Berkumpul Di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton